Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilansarkan rezeki nya Amin Yarobal Alamin Pada suatu hari setelah menunaikan sholat subuh Abu Nawas bergegas pergi ke pasar untuk berbelanja Ia hendak membeli sepasang terompah dan beberapa bahan-bahan keperluan dapur Di sepanjang jalan ia selalu menyapa orang-orang yang berpapasan dengan dirinya Maklumlah sebab ia tergolong orang yang ramah Singkat cerita sampailah ia di pasar dan belanja beberapa kebutuhan dapur Ketika semuanya sudah beres Ia pun melanjutkan niatnya untuk membeli sepasang terompah Saat ia sampai di salah satu sudut pasar Pandangannya tertuju pada kerumunan orang banyak Ayo silahkan diborong tuan Semua barang disini murah-murah Teriak lelaki menawarkan dagangannya di tengah kerumunan Abu Nawas pun bergegas menghampiri untuk melihat barang apa saja yang dijual Ternyata banyak sekali barang bagus yang harganya di bawah pasaran Sebagaimana yang lain Abu Nawas juga ikut memilih-milih barang Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah barang yang masih terbungkus rapi Ia pun menjadi penasaran dan bertanya Itu barang apa tuan Si berdagang menjawab Oh ini Ini sepasang terompah Si berdagang pun memberikannya kepada Abu Nawas Wah kebetulan sekali Aku juga sedang membutuhkan terompah Pikir Abu Nawas Ketika Abu Nawas membuka bungkusnya Terompah tersebut masih terlihat bagus Berapa harganya tuan Tanya Abu Nawas Hanya satu dinar tuan Silahkan dicoba Terompah ini cocok untuk orang-orang yang sabar Tata si berdagang memberitahu Mendengar hal itu Abu Nawas terkejut Murah sekali Kumam Abu Nawas Tapi saat ia mencobanya Ukuran terompah itu agak kegedean Tak apalah Harganya juga murah Dan barangnya juga masih bagus Kata Abu Nawas dalam hati Singkat cerita Abu Nawas pun membelinya Dan langsung dipakai saat itu Beberapa hari kemudian Kaki Abu Nawas mulai terasa sakit Mungkin karena terompahnya kegedean Hingga membuat kakinya jadi lecet-lecet Akhirnya Abu Nawas melemparkan terompahnya Ke atas genting Sengaja ia melemparkan ke sana Karena siapa tahu Terompah itu bisa dimanfaatkan lagi Tetapi karena lemparannya terlalu keras Genting rumahnya banyak yang pecah Dan jatuh ke tanah Dasar terompah pembawa sial Sudah melukai kakiku Kini membuat genting rumahku pecah Gerutuk Abu Nawas Kemudian ia melemparkan terompahnya Ke sebuah parit yang ada di depan rumah Namun apa yang terjadi Setelah musim penghujan tiba Parit itu tersumbat dan air tidak bisa mengalir dengan lancar Akibatnya air mengalir kemana-mana Dan membuat seluruh desa terkenang air Para penduduk pun beramai-ramai membersihkan parit Hingga akhirnya ada salah satu warga Yang melihat sesuatu yang menyumbat jalannya air Ia kemudian mengambilnya dari dalam parit Ternyata terompah ini Yang menyebabkan desa kita menjadi banjir Tata orang itu sambil menunjukkan kepada warga desa Loh itu kan terompah yang biasa dipakai Abu Nawas Sahut lainnya Karena itu Abu Nawas pun mendapatkan marah dari para warga Sementara Abu Nawas hanya bisa terdiam Karena bagaimanapun juga Ia yang telah membuang terompah itu ke dalam parit Terompah ini kembali membuatku sial Kerutuk Abu Nawas Aku harus membuangnya jauh-jauh Tapi bagaimana caranya Setelah termenung cukup lama Akhirnya ia pun mendapatkan jalan keluar Nah aku menemukan cara yang tepat Aku akan menguburnya ke tanah dalam-dalam Agar tidak membawa kemalangan buatku Kata Abu Nawas Malam itu juga Ia berniat mengubur terompahnya Ia tak mau lagi berlama-lama dengannya Kemudian Abu Nawas keluar dari pintu belakang rumahnya Sengaja ia berbuat demikian Karena tak ingin ada orang lain yang melihat Di tengah malam yang gelap Ia menggali tanah cukup dalam Lalu ia memasukkan terompah dan menguburnya Kemudian ia kembali masuk ke dalam rumah Hatinya kini merasa lega dan tenang Sebab terompah yang selama ini membuatnya sial Telah ia singkirkan dari hadapannya Akan tetapi tanpa sepengetahuan Abu Nawas Ternyata ada dua pencuri yang sedari tadi mengamatinya Mereka mengira yang dikubur Abu Nawas Adalah benda yang sangat berharga Selepas kepergian Abu Nawas Kedua pencuri ini menggali kembali Dan mengambil terompah yang masih terbungkus Kemudian mereka langsung membawanya pergi Tanpa mengetahui barang apa yang sebenarnya mereka bawa Hingga sampailah mereka di sebuah rumah penduduk yang ada lampunya Ketika mereka membuka bungkusan tersebut Ternyata hanya berisi sepasang terompah biasa Kurang ajar, aku kira isinya emas Gerutus salah satu pencuri Mereka pun langsung membantingnya Karena belum mendapatkan barang sedikitpun yang bisa dibawa pulang Kedua pencuri itu lalu melampiaskan kekecewaannya Dengan merampok rumah yang ada lampunya Seluruh harta benda di rumah tersebut Terkuras habis digasak oleh mereka Keesokan harinya Si pemilik rumah terkejut bukan main Semua barang yang ada di rumahnya Telah hilang dicuri oleh maling Ia lalu memeriksa sudut-sudut rumah Berharap masih ada barang berharga yang tertinggal Selang beberapa saat kemudian Si pemilik rumah menemukan sesuatu yang tergeletak Tepat di depan halaman rumahnya Ini kan terompah abunawas Mengapa ada di sini Jangan-jangan dia yang telah merampok rumahku Pikirnya mulai curiga Ia pun lalu mendatangi rumah abunawas Untuk meminta pertanggung jawaban Hai abunawas Kembalikan barang yang kau curi Bentaknya Sontak abunawas terkejut Karena ditutuh mencuri Bila aku yang mencuri Apa buktinya Tanya abunawas Ini buktinya Kata orang itu Sambil menunjukkan terompah Yang biasa dipakai abunawas Bukankah ini terompahmu Aku menemukannya tepat di depan rumahku Lanjutnya Seketika itu juga Abunawas menyadari Apa yang sebenarnya telah terjadi Ia pun lalu menjelaskan Kepada orang tersebut Tentang kejadian yang sebenarnya Sejak awal hingga akhir Karena abunawas terkenal jujur Dan berbudi pekerti baik Orang itu pun mempercayainya Dan meminta maaf Setelah orang itu pergi Abunawas merasa heran Kenapa terompah tersebut Selalu saja kembali padanya Dan berulang kali Membuatnya terkena sial Akhirnya ia memutuskan Untuk mengembalikan terompah itu Kepada si penjual Esok harinya Pergilah abunawas ke pasar Menemui si penjual Dan mengembalikan terompahnya Di hadapan si penjual Abunawas berkata Terompah ini tidak cocok untukku Aku bukanlah orang yang sabar Dengan menerima kesialan Yang bertubi-tubi Si pedagang membalas Bagaimana Kalau ditukar terompah lain Terompah ini Cocok untuk orang-orang Yang bersyukur Dengan tegas Abunawas menolak Aku tidak mau Sabar dan syukur Bukan terletak Pada terompah jualanmu Kata abunawas kesal Dan pergi meninggalkan si pedagang Kisah selanjutnya Dikisahkan Ada seorang ahli ibadah Yang dicintai oleh Masyarakat sekitar Ia juga merupakan Saudagar kaya Yang sangat dermawan Dan murah hati Ia tidak sombong Serta suka menolong orang Kemudian Allah memujinya Dengan sebuah peristiwa Yang hampir membuatnya putus asa Kala itu Lelaki tersebut Bersama kawan-kawannya Mengadakan suatu perjalanan Ke negeri seberang Mereka berangkat Dengan menaiki sebuah kapal Saat berada di tengah lautan Ombak besar menerpa kapal mereka Sehingga kapal tersebut Tenggelam Kawan-kawannya pun berusaha Berenang untuk menyelamatkan diri Akan tetapi Usahanya sia-sia Mereka semua mati tenggelam Kecuali lelaki ahli ibadah Dia berhasil bertahan Dengan memeluk sebuah Benda apung Angin pun berhembus dengan sangat kencang Yang membawa dirinya Ke sebuah pulau terpencil Di pulau tersebut Tak ada siapa-siapa Tidak ada manusia Maupun hewan Kemudian Dia membangun sebuah gubu kecil Yang terbuat dari Dahan dan ranting Sejak saat itu Dia hanya makan buah-buahan Dan tumbuh-tumbuhan Dan akhirnya Dia pun terbiasa Dengan hidupnya yang baru Hidup yang penuh Dengan penderitaan Hari demi hari pun berlalu Dan tak ada perubahan Sama sekali Lambat laun Dia mulai kehilangan harapan Untuk bisa berkumpul kembali Bersama keluarganya Setiap malam Dia hanya bisa menyalakan api Untuk menghangatkan tubuhnya Suatu malam Dia mulai menyalakan api Dan duduk termenung Meratapi nasibnya Tak terasa Rasa kantuk menghinggap Hingga membuat dirinya tertidur Malam pun semakin larut Dan tiba-tiba Dia terbangun oleh rasa panas Yang sangat kuat Betapa terkejutnya ia Ketika melihat Bahwa ternyata Api yang ia nyalakan Menjadi besar Dan membakar Habis gubuknya Dia pun menangis Dan sempat Menyalahkan Tuhannya Ya Allah Aku salah apa Dosa apa Yang telah aku lakukan Terhadapmu Sehingga Engkau membuat hidupku Begitu menyakitkan Engkau telah Memisahkan aku Dari keluarga ku Lalu Membawaku ke pulau Terpencil ini Engkau juga telah Membunuh kawan-kawanku Dan sekarang Engkau membiarkan gubuku terbakar Aku lelah Ya Allah Aku sudah teramat lelah Teriaknya sambil menangis Pada keesokan harinya Setelah dia menunaikan sholat subuh Tiba-tiba Ia melihat sebuah kapal besar Berlabuh mendekati pulau Ketika kapal mendarat Ia segera berlari menghampirinya Dengan penuh kegembiraan Ia berkata kepada penumpang kapal Wahai tuan-tuan Tolonglah aku Bagaimana kalian bisa sampai disini Nahkoda kapal lalu memberitahu Bahwa tadi malam Ia melihat ada api besar Dia mengira itu adalah kapal yang terbakar Dan dia pun segera menuju kesini Mendengar penjelasan tersebut Si lelaki pun menangis Dan bersujud meminta ampun Kepada Allah Dia tahu bahwa dia salah Karena telah berprasangka buruk Kepada Tuhannya Kisah selanjutnya Sebagai Rasul yang sangat dicintai oleh Allah Nabi Muhammad SAW Adalah Rasul yang memiliki Mujizat paling banyak Salah satunya adalah Memancarkan petir dari tubuh beliau Kisah ini bermula ketika ada seorang lelaki yang bernama Saibah bin Usman bin Tolkha Saibah ini sangat membenci Rasulullah Hal ini dikarenakan ayah dan paman Saibah terbunuh pada perang Uhud oleh kaum muslimin Oleh karenanya Begitu mendengar bahwa Rasulullah turut serta dalam perang kunain Saibah langsung mendaftarkan diri untuk ikut sebagai salah satu prajuit kaum Qurais Saibah sudah mempersiapkan dengan matang segala sesuatunya Hingga mengasah pedangnya setajam mungkin Agar dengan sekali tebas dapat membinasakan Rasulullah Maka saat perang berkecamuk Saibah sudah menanti-nanti dengan penuh perhitungan dan mengawasi Rasulullah Ketika tentara muslim kocar kacir oleh serangan panah dari tentara kaum Qurais Rasulullah dalam kondisi tak terlindungi Saibah pun mendekat dan siap menebas pedangnya ke leher Rasulullah Tapi tiba-tiba dari tubuh Rasulullah terpancarkan api dan petir yang melindungi Petir tersebut bahkan hampir saja menyambar wajah Saibah Tentu saja Saibah menutupi wajahnya dan lari ketakutan Di luar dugaan Rasulullah justru memanggil Saibah agar mendekat Dengan takut dan gemetaran Saibah mendekati Rasulullah Memahami ketakutan Saibah Rasulullah mengusap dada lelaki itu sambil berdoa Ya Allah lindungilah dia dari bisikan setan Pada saat itu juga perasaan dendam dan benci lenyap dari dada Saibah Bahkan seluruh jiwa raganya mencintai Rasulullah dengan amat sangat Pada saat itu juga Saibah pun berbalik membela Rasulullah dan para sahabat Dan pada saat seterusnya senantiasa ada di pihak Rasulullah Demikianlah kisah mujizat Rasulullah yang memancarkan petir dari tubuh beliau Yang menghindarkan beliau dari wafat di tangan Saibah Kisah selanjutnya Bukan Abu Nawas namanya Kalau tidak mengkritik kelakuan aneh orang-orang yang ada di sekitarnya Dan pada kisah kali ini akan menceritakan kritikan Abu Nawas Kepada seseorang yang hendak membeli geledai di sebuah pasar Orang tersebut bernama Abu Jahil Suatu hari Abu Jahil pergi ke pasar geledai Ia hendak memilih-milih calon geledai yang akan dibelinya Kebetulan sekali Abu Nawas juga sedang berada di pasar tersebut Dari kejauhan Abu Nawas terus mengamati kelakuan aneh Abu Jahil saat memilih geledai Ia mengendus dan menjilati setiap geledai yang akan dibelinya Kelakuan aneh inilah yang sedari tadi menyita perhatian Abu Nawas Abu Nawas pun merasa perlu menegur kelakuan tidak lazim yang dilakukan oleh Abu Jahil Hei Abu Jahil, apakah kau sudah gila? Mengendus dan menjilati geledai seperti itu Tutur Abu Nawas Kamu tahu apa soal geledai? Justru dengan cara inilah aku bisa mendapatkan geledai yang manis dan gagah Bentak Abu Jahil Mendengar jawaban aneh tersebut Abu Nawas menjadi heran dan tak habis pikir Lantas timbulah di penat Abu Nawas untuk mengerjai Abu Jahil Abu Nawas merasa perlu memberi pelajaran kepadanya Lawang geledai kau dijilat-jilati ya gak bakalan ketemu manis-manisnya Dikasih tahu baik-baik tapi malah membentaknya Kalau begitu ikut aku Abu Jahil Aku akan memberitahu kepadamu cara memilih geledai sesuai dengan yang kau inginkan Seru Abu Nawas Lalu Abu Nawas mengajak Abu Jahil menghampiri salah satu geledai yang besar Geledai tersebut lalu dipegang Abu Nawas Ia mengelus-elusnya dari kepala hingga ekornya Kemudian Abu Nawas mengangkat ekor geledai itu seraya berkata kepada Abu Jahil Nah kalau kau ingin geledai yang manis Alangkah baiknya kau jilati bagian ini Dengan begitu kau bisa cepat merasakan apakah geledai itu pahit atau manis Tata Abu Nawas sambil tetap mengangkat ekor geledainya Mendengar perkataan Abu Nawas Orang-orang yang kebetulan ada di tempat itu sepontang tertawa terpingkal-pingkal Bagaimana tidak tertawa Abu Nawas menyuruh Abu Jahil untuk menjilati anus geledai Merasa dirinya ditertawakan orang-orang Abu Jahil pun langsung ngeloyor pergi dengan menanggung malu yang begitu dalam Suatu ketika saat di tengah keramaian pasar Tiba-tiba ada dua orang pedagang terlibat pertikaian Karena keduanya tidak ada yang mengalah Akhirnya terjadilah aksi kekerasan Orang-orang yang ada di pasar Segera melerai dan berusaha mendamaikannya Kebetulan saat itu Abu Nawas sedang berada di pasar Melihat ada keributan Ia pun segera menghampirinya Ada apa ini? Apa yang terjadi? Tanya Abu Nawas Dua orang ini terlibat cecok Tuan Abu Jawab salah satu warga Begini saja kita selesaikan masalah ini di rumahku Kata Abu Nawas menyarankan Maka para warga membawa kedua orang tersebut ke rumah Abu Nawas Sesampainya di sana Abu Nawas lalu menanyai satu persatu kedua orang yang sedang berseteru Katakan apa masalahnya? Tanya Abu Nawas kepada orang pertama Awalnya kami hanya cecok Tuan Abu Tapi orang ini malah menggigit telingaku Jawabnya sambil menunjukkan telinganya yang berdarah Saya menuntut kisos Tuan Abu Atau ganti rugi dengan membayarku 10 dinar Kata orang pertama melanjutkan Namun pengaduan tersebut dibantah oleh orang kedua Itu fitnah Tuan Abu Saya sama sekali tidak menggigitnya Dia menggigitnya sendiri Protes orang kedua Apakah masing-masing kalian punya saksi untuk membenarkan pendapat kalian? Atau barangkali di antara para warga ada yang melihat kejadiannya? Tanya Abu Nawas kembali Kedua orang tersebut hanya terdiam Begitu juga dengan para warga Karena waktu itu kejadiannya begitu cepat Sehingga tak ada orang yang sempat melihatnya Abu Nawas terpaksa menunda kasus tersebut untuk beberapa saat Saya akan memutuskan siapa di antara kalian berdua yang salah Tapi sebelumnya saya minta waktu sebentar Ucap Abu Nawas Di sana ia menghabiskan waktu setengah jam Hanya untuk berusaha menggigit telinganya sendiri Abu Nawas berusaha mati-matian melakukannya Yang justru membuat dirinya jatuh terpelanting ke tanah Akibatnya keningnya lecet dan berdarah Ia pun merasa kesal dan emosi Tidak lama setelah itu Abu Nawas kembali menemui kedua orang yang bertikai Coba periksa orang yang telinganya digigit Apakah keningnya lecet dan berdarah atau tidak Kalau keningnya lecet berarti dia melakukannya sendiri Tapi kalau tidak berarti orang satunya yang melakukan Dan orang yang digigit harus mendapat ganti rugi 10 dinar Dan kasus ditutup Perintah Abu Nawas Salah satu warga berkata Tuan Abu Ini kan perkara mudah Tapi kenapa anda lama memutuskan Pakai acara masuk kamar segala Padahal suatu hal yang mustahil Bila seseorang bisa menggigit telinganya sendiri Tapi dengan santainya Abu Nawas menjawab Karena aku ingin membuktikan Dan ternyata memang tidak mudah Sampai aku terjatuh Hingga keningku lecet dan berdarah Orang-orang yang hadir Hanya bisa geleng-geleng kepala mendengarnya Dan setelah kasus ditutup Mereka pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas Kisah selanjutnya Dikisahkan Hamid mempunyai istri yang cantik Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana Yang jauh dari pemukiman penduduk Hamid ini sangat mencintai sang istri Ia rela bekerja keras Demi untuk membahagiakannya Apalagi selama ini Yang Hamid ketahui Sang istri sangat menutup diri Dari pandangan laki-laki lain Ia senantiasa mengurung diri di rumah Dan menolak bertemu siapapun Kecuali suaminya sendiri Hal inilah yang membuat Hamid Semakin cinta dan sayang kepada istrinya Suatu hari Saat Hamid baru pulang kerja Ia mendapati sang istri Tengah menangis sesenggukan Sepontan Hamid segera menghampiri istrinya Dengan penuh rasa khawatir Apa yang terjadi wahai istriku Kenapa engkau menangis Tanya Hamid penuh kasih sayang Saya malu wahai suamiku Dan saya sangat bersalah kepadamu Jawab sang istri Hamid pun bertambah bingung mendengarnya Memangnya kenapa Apa yang membuatmu merasa malu dan bersalah Tanya Hamid kembali Saya malu pada burung-burung di atas pohon itu Setiap pagi saat engkau pergi bekerja Mereka selalu mengintipku lewat jendela Saya malu sekali wahai suamiku Kata sang istri Maksudmu burung-burung di pohon yang ada di depan rumah kita Tanya Hamid memastikan Betul wahai suamiku Dan itu sangat membuatku bersalah kepadamu Jawab sang istri Jangan sedih wahai istriku Itu kan hanya burung Tak perlu kau risaukan Ucap Hamid menghiburnya Wahai suamiku Apa kau tak cemburu Sedangkan selama ini Aku sangat menjaga perasaanmu Aku tak mengizinkan siapapun bisa melihatku Kecuali dirimu wahai suamiku Ujar sang istri sambil menangis terisak Mendengar pengakuan tersebut Hamid bertambah kagum dibuatnya Kepada burung saja Sang istri tidak rela Bila dirinya terlihat Apalagi sampai terlihat oleh laki-laki lain Maka pada keesokan harinya Hamid langsung menebang pohon yang ada di depan rumah Sang istri pun akhirnya kembali terlihat ceria Karena burung-burung tersebut Tak bisa lagi mengintipnya Di hari berikutnya Saat Hamid dalam perjalanan berangkat kerja Tiba-tiba merasakan tidak enak badan Ia pun lalu mengurungkan niatnya Dan memilih untuk balik ke rumah Setibanya di rumah Hamid dikejutkan oleh perilaku sang istri Ia memerkoki istrinya Tengah berduaan dengan laki lain di dalam kamar Betapa hancurnya hati Hamid Melihat sang istri tega berhianat Ternyata selama ini Sikap sang istri yang berlebihan Hanyalah untuk menutupi perbuatan bejatnya Hamid pun memilih untuk meninggalkan sang istri Ia pergi berkelana dari satu kampung ke kampung lain Hingga sampailah ia di sebuah perkampungan Yang belum pernah ia datangi sebelumnya Untuk menghilangkan rasa penatnya Hamid lalu mampir ke sebuah warung Saat ia sedang santai menikmati secangkir teh Lewatlah seseorang berjalan menuju masjid Dari jubah yang dikenakannya Ia terlihat seperti seorang ulama Namun yang membuat Hamid heran Orang tersebut berjalan dengan cara berjinjit-jinjit Aneh sekali itu orang Kumam Hamid dalam hati Karena penasaran Ia pun bertanya kepada pemilik warung Maaf Tuhan Orang yang barusan lewat itu siapa ya? Si pemilik warung lalu memberitahu Kalau orang yang dimaksud Hamid Adalah ulama terpandang dan disegani Dia juga seorang ketua takmir masjid Lalu kenapa dia jalannya berjinjit? Apakah memang sudah sejak lahir? Tanya Hamid kembali Oh tidak Dia berjalan seperti itu Karena sangat berhati-hati Dia sangat menjaga dirinya Supaya jangan sampai terkena najis Jawab si pemilik warung Tidak lama kemudian Datanglah beberapa orang Mereka langsung duduk di samping Hamid Dan memesan minuman Mereka lalu membicarakan Masalah serius Yang sedang terjadi Di kampung tersebut Kita harus menemukan pelakunya Tasus ini Pokoknya harus terungkap Kata salah satu dari mereka Benar Siapapun pelakunya Harus dihukum berat Karena telah berani mencuri Uang masjid Sahud lainnya Obrolen mereka Terlihat semakin serius Dan mulai memanas Maaf tuan-tuan Kalau saya tidak salah dengar Apakah uang di masjid kalian Telah dicuri Tanya Hamid menyelah Iya benar Dan kami belum menemukan Siapa pelakunya Jawab mereka Sepertinya Saya tahu siapa pelakunya Pelakunya Adalah ketua takmir masjid kalian Kata Hamid memberitahu Bagaimana mungkin Dia itu orang alim Dan sangat disegani Jangankan mencuri Terhadap Naji saja Dia sangat berhati-hati Anda jangan sembarangan menuduh Balas mereka Bukankah kalian sudah Memeriksa semua pengurus masjid Tapi kalian melewatkan ketuanya Cobalah Periksa dia dengan cara Diam-diam Supaya tidak ketahuan olehnya Ujar Hamid menyarankan Beberapa hari kemudian Setelah investigasi Dilakukan secara diam-diam Ternyata terbukti Bahwa pelakunya Adalah ketua masjid Yang berpenampilan Layaknya ulama Suatu ketika Saat Hamid Kembali mendatangi Kampung tersebut Ia langsung Dihampiri warga setempat Tuan Bagaimana Anda bisa tahu Kalau pelakunya adalah dia Tanya para warga Sikap berlebih-lebihan Dalam suatu perkara Biasanya hanya untuk Menutup-nutupi Moralnya yang bejat Jawab Hamid menjelaskan Maksudnya Berlebih-lebihan Seperti apa Tanya mereka penasaran Di tengah masyarakat Dia selalu berjalan Berjinjit-jinjit Dengan alasan Takut terkena najis Padahal Untuk menjaga dari najis Tidak perlu bersikap Berlebih-lebihan Seperti itu Dulu Aku punya istri Dia sangat menutup diri Dari siapapun Bahkan dalam pengakuannya Dia tidak mau Kalau sampai terlihat oleh burung Dengan alasan Karena dia malu Dan menjaga fitnah Awalnya Saya sempat takjub Dan kagum Saya sampai Menebang pohon Di depan rumah Tempat para burung-burung Itu bersarang Ternyata Di balik sikapnya Yang berlebih-lebihan ini Dia malah selingkuh Dengan lelaki lain Kata Hamid Menceritakan Sekian dulu Perjumpaan kita Kali ini Sampai bertemu lagi Di kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton